Seorang pelajar SMP dilaporkan polisi usia mengkritik pemerintah kota Jambi terkait aktivitas perusahaan yang membuat rusak rumah neneknya. Usia unggahannya viral di media sosial, Pemkot Jambi akan mencabut laporan mereka. Inilah video unggahan SF pelajar SMP yang viral di media sosial. Ia mengkritik Pemkot Jambi memberikan izin sebuah perusahaan membangun pabrik di tengah pemukiman padat penduduk. Akibat ruk lalu-lalang membuat sejumlah rumah warga rusak termasuk kediaman neneknya. Setelah tuntutan ganti tak digubris, SF mengunggah kritik di akun medsos yang dibumbuhi kata tak terpuji. Naas postingan gadis tersebut justru berujung laporan polisi. Baru yang dilaporkan. Meluapkan emosi kami terkait klarifikasi dari Pemkot Jambi yang dikeluarkan, poin-poin semuanya itu hoax. Jadi kami merasa cewa, emosi kami kan tidak bisa dapat dikontrol gitu kan. Nah kami ucap yang memang tidak sepatutnya kami ucapkan. Terkait kasus tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan dan berkomentar untuk melindungi SF dari jerat hukum. Sementara Pemkot Jambi telah menerima video permintaan maaf SF dan mengaku tidak akan melanjutkan laporannya. Dari Kota Jambi, Adriano Susandra dan Rifki Hasibuan, AI News melaporkan.